Ya, 3 jurus menguatkan aura seks appeal agar suami itu takluk dan terkunci hasratnya untuk istri Assalamualaikum Wr. Wb Ya buat sahabat bunda, para istri soleha yang ingin agar hasrat suami itu terkunci untuk bunda Nah disini saya akan bagikan 3 jurus bagaimana sebagai istri yang soleha itu bisa memiliki aura seks appeal atau daya tarik ranjang yang kuat Sehingga harapannya hasrat suami itu gak kemana-mana Baik, ini adalah sebagai usaha secara lahiriah ya bunda Nah tentu saja tetap wajib diimbangi dengan zikir dan doa memohon perlindungan kepada Allah SWT Nah jadi yang pertama dan paling utama kalau ingin punya seks appeal yang kuat itu selalu dimulai dari rasa percaya diri Ya itu adalah model utama wanita yang punya magnet sesual buat laki-laki bun Tanpa rasa percaya diri agak sulit buat kita untuk bisa memancarkan aura seks appeal kita Ya mau kita wajahnya itu cantik, tubuhnya oke, tapi kalau dalam hati kita itu punya rasa minder, rasa rendah diri Maka aura seks appeal itu ya gak akan keluar, ya gak akan terpancar bun Tertutup oleh perasaan dan persepsi negatif dalam diri kita sendiri Jadi kalau ada suara dalam diri bunda yang bilang Aduh aku maha apa atuh Cuma perempuan biasa Kurang menarik Aku kurang ini Aku kurang itu Gak kayak tetangga itu Gak kayak temen-temenku itu Nah ini bunda segera ubah suara itu jadi rasa syukur bunda Alhamdulillah aku adalah ciptaan Allah yang maha sempurna Tubuhku, fisiku, wajahku semuanya diberikan oleh Allah tanpa ku minta Aku bersyukur ya Allah dikaruniai raga yang sebaik ini Tugasku adalah menjaga keindahannya Ya misalnya seperti itu bun Jadi yang pertama mulailah dengan rasa pede bunda dulu Dan rasa pede itu dimulai dari rasa syukur dan mengembalikan semuanya itu sama Allah Nah lalu yang kedua Selalu tanamkan keyakinan bahwa nakal diranjang itu fardu buat istri Nah kenapa fardu? Ya Al-Asfahani mengatakan sebaik-baik istri itu adalah yang ketika dia menanggalkan pakaiannya bersama suami Dia juga menanggalkan rasa malunya Baik alasan yang kedua adalah karena suami kita itu pasangan yang halal Ya jadi sebenarnya gak ada alasan untuk malu-malu, sungkan atau menutup diri soal hubungan ranjang Ketika kita punya keyakinan dalam diri bahwa nakal diranjang itu baik dan menyenangkan Maka secara tidak kita sadari aura seks appeal kita akan bisa dirasakan oleh suami kita Ya suami itu akan bisa merasakan bedanya loh bun Antara istri yang punya keyakinan nakal itu baik dan istri yang tidak punya keyakinan itu Kemudian jurus yang ketiga Nah bunda bisa memaksimalkan energi aura seks appeal bunda lewat wewangian Ya Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan wewangian itu adalah makanan bagi ruh Sedangkan ruh itu inti sari dari energi Dan energi ini itu bisa semakin kuat berkat adanya wewangian Nah saking pentingnya wewangian dalam urusan ranjang Di zaman dulu ya bun Saidah Aisyah itu selalu menggunakan wewangian di malam-malam Dimana itu adalah jatah giliran beliau untuk didatangi Rasul Jadi misalnya malam ini adalah malam jatah untuk beliau Nah ibunda Aisyah itu sudah pasti memakai parfum yang baunya itu khas Ini adalah cara untuk menyampaikan kepada Rasul bahwa malam ini itu adalah jatah untuk ibunda Aisyah Saran ini patut dicoba Nah bunda bisa kenakan wewangian parfum ya Seperti parfum Anira ini untuk membantu menjernihkan aura bunda Meningkatkan aura seks appeal bunda Dan mengembalikan gairah cinta suami di ranjang Jadi parfum ini sudah saya riabohi dan saya wirid secara khusus ya bun Jadi insya Allah bunda bisa tinggal semprotkan ya satu kali seperti ini bun Nah lalu bunda tunggu sekitar 10-15 menit supaya energinya itu merasuk ke dalam diri bunda Baik itu tadi ya bun Tiga cara menguatkan aura seks appeal atau daya tarik ranjang istri di mata suami Yang semoga bermanfaat dan bisa bunda praktekan Baik jika ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi mengenai rumah tangga secara profesional Silahkan bunda bisa hubungi saya melalui Mbak Dinda di nomer yang tertera di sini Baik akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh